Global RISE TV Suara Kebenaran Publik Breaking News Pelaksanaan proyek renovasi jembatan Binuangen Perbatasan Lebak dan Pandeglang Global RISE TV, Lebak, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 Pembangunan renovasi jembatan Desa Muara yang menyambungkan di antara dua kabupanten ini diduga dan patut dicurigai dengan tidak adanya papan informasi, atau pelang anggaran publik dan ini hasil temuan awak media pada hari selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 pukul, pukul 9 Oidin selaku pekerja tukang bangunan di jembatan Binuangen saat dipintai keterangan oleh awak media di lapangan Kalau terkait permasalahan pelang anggaran publik saya tidak tahu saya hanya seorang pekerja buruh harian yang dibayar oleh yang menyuruh saya bekerja sehari saya dibayar 200 ribu rupiah perharinya, ungkapnya Mandor pelaksana di lapangan yang enggan disebutkan namanya saat dipintai kejelasannya mengenai pelaksanaan renovasi jembatan Binuangen Cikiru Huetan ini mengatakan ke awak media saya disini hanya mengarahkan dan menginstruksikan apabila ada yang salah ataupun kekurangan bahan alat bangunan yang dibutuhkan oleh pekerja atau karyawan saya hanya itu tugas fungsi saya di lapangan kalau Bapak Yusril konfirmasi terkait papan anggaran saya sama sekali tidak paham apalagi dipertanyakan pelang anggaran publik saya tidak ditugaskan dan diintruksikan oleh pimpinan saya dan jikalah ada instruksi dan pelang anggarannya sudah dibuat mungkin sama saya juga sudah dipasangkan di lokasi kegiatan yang sedang saya kerjakan saya soal itu tidak instruksikan Pak Yusril jelasnya pengawas di CV yang disembunyikan identitasnya itu dan yang enggan disebutkan namanya saat diwawacara oleh awak media mengatakan ke awak media ini nilai anggarannya berapa saya juga tidak tahu berapa ini anggarannya, ini CV apa, itu juga saya tidak paham Pak saya selaku pengawasan di pekerjaan PL ini hanya ngontrol jalannya, pelaksanaan renovasi jembatan di luangen Cikiru Wetan cuma itu tidak kurang tidak lebih Pak, jelasnya pelaksana pembangunan proyek renovasi jembatan pun sama keterangannya tidak tahu dan tidak diintruksikan oleh Big Boss saya bahwa harus ada pelang informasi publik tersebut kalau memang ini penting siap saya usulkan ke pihak perusahaan itu, tutipnya Global Rise TV Lebak, Yusril Mahendra dari Binuangen mengabarkan namun untuk kali ini, Yusril Mahendra akan memelancarai pekerjanya bagaimana keterangannya, mau dipintai keterangannya Global Rise TV melaborkan Assalamualaikum Pak Bapak nukti mana? Tidak tahu Pak, ada orang Sunda Oh, tidak tahu Sunda ya? Bapak asal dari mana Pak? Orang Jawa Nama Bapak siapa? Orang Jawa saya Pak Nama Bapak siapa? Tok Ijin Tok Ijin Udah berapa hari di sini Pak, di Binuangen? Hariannya 3 minggu 3 minggu Berapa per hari Pak? Sehari-hari 200 ribu Sehari 200 ribu upahnya kotor ya Pak Iya Terus Yusril pengen tanyakan nih Pak terkait tanggungan Bapak ini ya Bapak si sebagai pekerja doang ya Yang Yusril pertanyakan terkait anggarannya ada enggak Pak? Kurang tahu ya Kurang tahu ya Ini anggarannya dari mana Pak? Kurang tahu juga Kurang tahu juga ya Nama Mandor ya Nama Mandor Iya Oke Pak siapa? Pak Toidi Terima kasih banyak atas informasinya Selamat bekerja Semoga sehat selalu Terima kasih Global Raih TV Suara Kebenaran Publik Breaking News